Ban mobil belakang ini terangkat Tak! Boom! Ban mobil, roda belakang ini berputar Nger! Boom! Dan mobil ini berhenti terangkat Mereka ini hampir tumpah loh Ini mobil ini bener-bener berhenti Dan roda bagian belakang ini terangkat Kurang lebih, ini terangkat hampir 1 meter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Riana Agus Akhirnya kembali tayang Kemarin sempet yang tersendat-sendat Josuke juga tersendat, Raul juga tersendat Gara-gara banyak aktivitas yang memang saya ini Diperlukan juga di bulan Agustus Karena banyak kegiatan di Agustusan Karena merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka Mas Lodwe Merdeka! Merdeka! Dan saya mengucapkan terima kasih Buat semua teman-teman yang sudah mengucapkan ulang tahun saya Di ulang tahun saya yang keberapa ya? Ya di... Kira-kira monggo di komen ulang tahun saya di kira-kira yang berapa Ya monggo silahkan di komen Nah inilah kegiatan kemarin saya ini ulang tahun Nah Kira-kira monggo silahkan dikira yang berapa Kau maaf aku bertugas Semoga orang lain-lain Bila orang lain-lain Bukanku sanggara Masyarakat Terima kasih semua Lalu baby 2 1 2 1 1 2 2 2 3 Kau ingin baca Ku beri Ku lakukan semua Kebemangannya Kau mencobokkan Kau ketepi kamu Boleh Setahun Tahu 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 Nah itulah tadi cuplikan-cuplikan dimana kemarin ini kita ini bikin event Kita ini undang teman-teman subscriber terdekat Terus kita undang teman-teman dari Slankers Terus kita undang-undang teman dari band Terus banyak keluarga yang datang beserta tim produksi gitu ya Itulah kegiatan-kegiatan saya kemarin kenapa tersendak gitu untuk tayangan Tapi tenang saja ini udah mulai lancar lagi Oke pastikan semuanya udah absen nama dan kota kalian Nah kalau kalian sudah absen ya kan Ini kalian harus menyimak Ini ada sebuah kiriman cerita Ini ceritanya tentang Ada seseorang yang tahu Kapan, dimana, jam berapa, tanggal berapa Kematian dia Seperti biasa nama tempat tokoh disamarkan karena dari pengirim Ini meminta semuanya disamarkan untuk keamanan bersama Sebut saja tokoh disini namanya Bagas Bagas ini hidup dengan bapak dan ibunya Kita sebut saja Bapaknya Bagas ini namanya Pak Yanto Dan ibunya Ini namanya Bu Eni Bagas sendiri ini punya teman dekat Ini dari mulai TK SD Ini selalu barang bersama Kita sebut saja namanya Ilham Nah Ilham sendiri Ini sudah dianggap seperti anak kandungnya Pak Yanto Bapaknya Bagas Jadi Pak Yanto ini tidak membeda-bedakan Karena apa? Pak Yanto ini sangat dekat sekali dengan bapaknya Ilham Yaitu Pak Bejo Kita sebut saja namanya Pak Bejo Pak Bejo sendiri ya kan Ini ketika keluar kota atau apa Selalu menitipkan Ilham ke Pak Yanto Mas, aku nitip Aku harus pelungo mas Oh iya, apa-apa titip kayak ini Bentulanan kalau Bagas Ini Ilham kalau keluarganya keluar kota atau apa segala macam Ilham selalu dititipin ke tempatnya Pak Yanto Di tempatnya Bagas Walaupun rumah mereka ini agak jauhan Singkat cerita ya kan Ini mereka ini kan selalu bersama nih ya kan Antara Bagas dan Ilham nih Ya kan berjalannya waktu Mereka pun lulus SMA Pada saat mau lulusan Bagas pun ngomong sama si Ilham Ham, rencana kamu mau kemana Ham? Sebentar lagi ini hari kelulusan kita Ham Aku juga belum tahu Aku menurut orang tuaku aja Kalau kamu mau kemana Gas? Bagas pun menjawab Mungkin aku akan keluar kota Ya tapi aku tetap pulang sih Walaupun mungkin berapa bulan sekali Atau mungkin setahun sekali Pokoknya aku tetap pulang sih Soalnya aku pengen kerja di kota Kata si Bagas Hingga pada akhirnya Mereka ini Tibalah hari kelulusan Dan pada saat setelah lulusan Dan pada saat setelah lulus ya kan Ternyata benar Bagas ini memilih untuk keluar kota Dan pada saat itu memang Ilham sendiri yang Nantar ke terminal Bapaknya Bagas Pak Yanto Memperbolehkan Bagas ini memilih jalan hidupnya Dia pengen daftar kerja Di kota Nah Ilham sendiri ini Yang antar ke terminal Ke terminal bus Perpisahan itu Bener-bener agak sedih ya Namanya temen Pergi jauh Terus ketemunya lagi mungkin berapa bulan Atau berapa tahun kemudian Ini kan pasti sedih Ditinggalin temen ya kan Kalian pasti ngerasain semua kan Gimana kalau kita ini Ada temen CS Gitu kan Yang biasa bareng Setiap hari bareng Apa-apa bareng Tiba-tiba dia ini Pergi keluar kota atau apa Dan pulangnya ini belum tau Gitu kan Ini kan pasti kita sedih Nah ini dialamin Bagas dan Ilham Gitu kan Tinggal pada akhirnya Bis Bagas pun jalan Meninggalkan kampungnya Bagas Bagas pergi ke kota Nah setelah sesampainya di kota Ternyata Bagas ini memang Pengen daftar pabrik Disitu singkat cerita Bagas ini ngari kosan Gitu kan ya Karena Bagas ini supel orangnya Gampang berbaur dengan siapapun Bagas ngobrol-ngobrol Nyari kontrakan Setelah mendapatkan kosan Ya kan Udah dapetin kosan Bagas ini udah nyiapin CV Untuk pendaftaran kerja Akhirnya Bagas ini mencari informasi Disitulah ada beberapa pabrik Ya kan Dan Bagas ini Memasuki satu persatu pabrik tersebut Untuk penaruh CV Gak cuma satu Jadi Bagas ini gak cuma satu Ngasihnya CV pendaftaran Jadi kalau pabrik ini gak diterima Pabrik sebelahnya Pabrik sebelahnya segala macem Bagas pun menunggu Hasil dari panggilan Nah singkat cerita Akhirnya Bagas ini menerima panggilan Pagi-pagi Bagas ini Yang masih tidur Ya kan Tiba-tiba handphonenya berdering Ih nomor baru Biangkatlah sama Bagas Assalamualaikum Ini siapa ya Ini dengan mas Bagas Iya Ada apa ya pak Ini siapa ya pak Bisa langsung ke kantor kami pak Bapak naruh Lamaran di tempat kami kan Iya pak Saya langsung segera kesana pak Bagas ini seneng banget Karena pak Ini dapat panggilan Dari pabrik testil Dari beberapa pabrik Yang Bagas ini Udah naruh lamaran Salah satunya ini Memanggil Bagas Datanglah Bagas kesana Ternyata gak cuma Bagas Ada beberapa orang Yang memang Sudah mendaftar disitu Gitu Jadi Ada yang dipanggil semua nih Saat itu juga Bagas di interview Saat setelah selesai interview Akhirnya Singkat cerita Bagas pun Diterima Di pabrik testil tersebut Sebelum Bagas kerja disitu Ini ada beberapa orang Yang sudah lama kerja disitu Nah pada saat mereka ini istirahat Kita sebut saja namanya Pak Eko Orang yang sudah lama disitu Pak Eko tiba-tiba nyapa Bagas Bagas Kok kenal Bagas Bagas bingung kan Ini orang baru ketemu Kok langsung manggil saya Siapa ini Pak Eko Dideketin lah sama Bagas Iya pak Kok bapak bisa kenal saya Loh Gimana sih Kamu kan yang tinggal Di belakang kontrakan saya Saya ini jualan Kemarin kamu itu kan Ngobrol sama istri saya Saya denger kok Kamu mau beli sampo Apa segala macem Sabun Saya denger saya ada disitu Oh iya pak Itu Ternyata warung depan itu punya bapak Iya Kamu kerja disini juga Nah Iya pak Saya kerja disini pak Mohon bimbingannya ya pak Saya baru diterima disini pak Tenang Udah santai aja Nah akhirnya Bagas dengan Pak Eko Ini akrab Ketika pulang kerja Ngobrol bareng Apapun bareng Ini mereka ini deket Hingga pada suatu hari Ini tepatnya ini di malam-malam ya kan Kurang lebih jam 8 malam ya kan Ini yang namanya Pak Eko Ya kan Yang warungnya ini Di belakang kosan Bagas Gitu kan Pak Eko ini bawa dua kopi Dua gelas kopi Ditaruh di meja Ketok-ketok pintu kamarnya si Bagas Cek 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 Gas 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 Oh iya siapa ya Pak Eko Oh iya pak Sebentar pak Ternyata Bagas ini sedang mandi Setelah selesai mandi Bagas membuka pintu Pak Eko Assalamualaikum Ngopi Gas Waalaikumsalam pak Lah Mohon krepotin pak Gak apa-apa Namanya juga tetangga Kamu juga kalau ngopi You jajan lah Di tempat istri saya Iya pak Nanti saya pasti jajan pak Silahkan pak masuk pak Akhirnya dipersilahkan nih Di kosannya Bagas Lesehan gitu kan Lesehan disitu Memang Bagas ini belum bisa beli apa-apa Disitu hanya sedia kasur dan lemari Itu pun dari Yang punya kosan gitu kan Ngobrol disitu Gitu kan Ngobrol-ngobrol 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 Hingga pada akhirnya Pak Eko ini ngomong Gas Bapak ini pengen ngomong sama kamu sebenarnya Ngomong apa ya pak Apa saya ini ada yang salah pak Ketika saya ini di Fabrik pak Atau gimana pak Saya kan anak baru pak Saya mohon saran pak Bukan itu Jadi gini Bapak liatin kamu Sebenarnya Kamu itu bukan orang kosongan Kosongan maksudnya pak Gini loh Ini kalau anak muda ini Kadang kalau diajak ngomong Gak nyampe ya Gak gitu pak Saya kurang pak Maksudnya kosongan gimana pak Kamu itu ada yang jagain Makhluk yang tak kasat mata Kamu itu ada yang jagain Mas Bapak Saya ini ada yang jagain gimana pak Kamu dijaga oleh Eyang kamu Buyut kamu Dijagain gimana pak Tepat di sebelah kanan kamu Bagas langsung nengok ke kanan kan Nah kanan bagas ini kasur Mana ada pak Ini kasur kok pak Iya Sekarang beliau masih ada disini Dan menjaga kamu Iya pak Kata ibu saya Buyut saya itu Ya leluhur saya ini Dulunya ini orang sakti pak Tapi saya juga gak ngerti pak Nah itu tadi Jadi kemanapun kamu pergi Kamu ini dijagain gas Bapak ini hafal banget Nah Saya perkenalkan nih Pak Eko siapa Pak Eko Ini salah satu orang Yang dipercaya di pabrik itu Ketika pabrik ini Ada gangguan apa Yang namanya persaingan Ini ada yang namanya mungkin Persaingan yang tak asat mata ya Kayak persaingan mistis Kirim santet Biar perusahaan itu hancur Kirim apalah apalah Segala macem Nah pak Eko Ini sebenernya Ini dipercaya oleh kepala Pabrik yang sekarang pak Eko ini kerja Karena pak Eko ini punya kemampuan Untuk melihat yang orang lain ini Gak bisa melihat Makhluk-makhluk yang tak asat mata Yang membuat Ini pabrik akan hancur Atau apa Yang akan merugikan pabrik Atau segala macem Pak Eko pun sudah merasakan Itu kenapa Pak Eko dipercaya Dan pada saat itu Pak Eko melihat Bagas Ini tidak sembarangan Pada saat itu Bagas bingung Bingungnya kenapa Dia hanya mendapatkan kabar Dari ibu dan pak Eko Dia sendiri gak tau Ini yang jagain siapa Bentuknya kayak apa Pada saat buyutnya masih hidup Bagas juga belum lahir Jadi Bagas ini kebingungan Bagas hanya Disini mengiakan Iya pak Yang penting Ini semua Justru malah membuat Saya ini kerjanya Tambah semangat Tambah saya ini Banyak kerjeki pak Iya weh Kalau kamu punya Pemikiran yang seperti itu Bagus Tapi guys Kamu sebenarnya Diberi misi Kamu masih ada Misi yang harus Kamu selamatkan Dan ini Genting sekali Tiba-tiba pak Eko Ngomong seperti itu Sedangkan Bagas ini baru Beberapa hari kerja disitu Tiba-tiba pak Eko Ngomong seperti itu Kamu ada misi Yang harus segera Diselesaikan dulu Dan kamu kerja disini Sebenernya Waktunya belum tepat Dan jika kamu terlambat Di misi tersebut Ada nyawa Yang akan hilang Singkat cerita Berjalannya waktu Setiap hari Bagas ini berpikir Ini masa Iya ada yang ikutin saya Ada yang jagain saya Sampai ada orang lain Yang ini bukan Saudara saya Segala macam ini Sampai tahu Kalau saya ini Ada yang ikutin Masa iya Bagas ini bingung Ah udahlah Yang penting saya ini Niatnya kerja Di kerjaan Ketemulah pak Eko Ketemulah pak Eko Hingga keberapa kali Seringnya ketemu pak Eko Di setiap makan siang Atau apa Ini bagas menemukan Pak Eko Yang tidak seperti biasanya Pak Eko ini gelisah Mondar mandir Mondar mandir Bagas ngomong Pak Kok Pak Eko ini Kayak gak Seperti biasanya pak Pak Eko kenapa Bagas tanya Nanti guys Nanti guys Sebentar guys Sebentar guys Pak Eko langsung dipanggil atasan Disuruh menghadap ke atasan Sebentar guys Bapak tinggal dulu Pak Eko ini bener-bener panik Nah Bagas disini Dia juga punya rasa nih Dia punya rasa Ini ada apa-apa nih pasti Kok tiba-tiba pak Eko Seperti ini Ada apa ini Gak seperti biasanya Sedangkan Bagas sendiri tahu Kalau pak Eko punya kelebihan Singkat cerita Hingga pada akhirnya Ini jam waktu pulang Bagas pun pulang Nah Pada malam hari Bagas ini mau beli kopi Mau beli kopi Di warungnya Istrinya Pak Eko Yang berada Di depan Kosan Gitu kan Ini Bagas ini mau beli Tiba-tiba melihat Pak Eko Yang panik sekali Ini Ada apa ya Pak Eko Panik Panik terus Kayak gini Ada apa ini Bagas pun nyamperin Pak Eko Eh Gas Bapak ada apa pak Kok Saya lihat Pak Eko ini Kayak Kayak Gak tenang Kayak ada yang Disebunyikan Terus kayak Ada yang gimana Ada apa sih pak Jadi gini guys Ini ada yang Gak suka dengan Pabrik yang kita kerja Sekarang ini Sepertinya Persaingan Persaingan Disini tidak sehat Dan ini Sudah menggunakan Ilmu hitam Buat gas kaget Ilmu hitam Maksudnya gimana pak Tapi semua ini Sudah saya beritahu Kepara atasan Mudah-mudahan Segera diatasi Udahlah Sekarang Tugas kamu Kamu kerja Seperti biasa saja Ya Tak perlu memikirkan Hal ini Karena ini Sudah tanggung jawab saya Iya pak Tapi saya ikut Kepikiran Masa iya Terus Masih Ini pak Pabrik kita ini gimana pak Nah itu tadi Saya masih memikirkan Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa gas Yaudah pak Kalau gitu Maaf kalau saya ganggu pak Saya balik lagi pak Ke kosan Saya masuk dulu pak Bagas pun Akhirnya kembali ke kamarnya Bagas minum kopi Ini bagas sambil berpikir Ini sebenarnya akan terjadi apa sih Ada apa sih Dan pak Eko ini siapa sih Kok tiba-tiba dia ini Seolah-olah dia nebak-nebak Dia bilang Kalau pak Eko ini Orang kepercayaan di pabrik itu Untuk menjaga Dari hal-hal mistis Segala macem Bagas berpikir Ada apa ini sebenarnya Nah keesokan hari Bagas yang biasanya Ini jam 6 sudah bangun Karena dia jam 6 Mandi Sarapan segala macem Nanti jam 7 berangkat Jam 6 yang biasanya Udah bangun Ini bagas telat Bagas terbangun Jam 9 pagi Bagas lihat Jam kaget Jam 9 pagi Telat aku Bagas langsung lari Dia ini gak mandi Dia hanya pakai baju Terus lari Udah takut dia Dia bakalan kena hukuman Kalau dia ini telat Dan ketika dia lari Menuju ke pabriknya Ya kan Ini belum sampai pabrik Bagas kaget Sudah ada garis lain Dari anggota Kalau Disitu banyak kerumunan Orang-orang Disitu banyak orang-orang Menangis Dan ternyata Pabrik yang dimana Bagas kerja ini Terjadi kebakaran Semua orang beramburan Ambulan Sudah ada disitu Begitu juga dengan Pemadam kebakaran Bagas panik Orang yang dicari disitu Adalah Pak Eko Karena Bagas ini tahu Pak Eko ini gelisah Atau segala macem Bagas ini masuk Bagas ini masuk Dan pada saat itu Keluarganya Pak Eko Ternyata sudah ada disitu Nangis Nangis kenapa Pak Eko sudah dimasukkan Di ambulan Dan dibawa ke RS Ada apa ini Pak Eko sendiri pun Sampai menjadi korban Bagas yang panik Ini akhirnya Kembali ke kosan Bagas benar-benar Melihat banyak orang-orang Yang memang Daftarnya bareng Bagas Yang sudah lama disitu Bagas melihat Kalau mereka ini Pada meninggal Dan ternyata Benar Ini pas Habis isak Pak Eko pun Dibawa pulang Dan Bagas Mendengar sirene Mobil ambulan Bagas Segera keluar dari kosan Dan ternyata Bagas kaget Mendengar kabar Kalau Pak Eko pun Menjadi korban Dan Pak Eko meninggal Dunia Nah singkat cerita Pada akhirnya Bagas ini Ini ikut asyih Pemakaman Pemakaman Meninggalnya Pak Eko Bagas ini bingung Pak Eko adalah orang yang Baru pertama Ia kenal Tetangganya Terus tiba-tiba Dia memberitahu Kalau Bagas ini Ada penjaganya Dari kecil Bagas ini Bener-bener Merasa kehilangan Dan pada saat Setelah pemakaman Malamnya ini ada pengajian Bagas ikut Ini Bagas Saat pengajian Jadi Depan kosan Bagas ini kan Warungnya Istrinya Pak Eko Nah pada saat itu Tidak jualan Pas waktu ngaji Nah Bagas ini Ikut ngaji Sampingnya baru Jadi rumahnya Ini samping warung Bagas ikut pengajian Nah pada saat Bagas ikut pengajian Bagas ini ngaji Tiba-tiba Bagas ini Ngerasain merinding Kok aku tiba-tiba Merinding Waktu ngaji Bagas bingung kan Ini ada apa ini Nah pada saat itu Entah kenapa Tiba-tiba Bagas ini Belet Kencing Yang bener-bener gak ketahan Kok tiba-tiba Aku belet kencing Gak ketahan banget Hingga pada akhirnya Ini Bagas akhirnya Pamit sama Samping kiri kanannya Ini Bagas keluar Dia langsung Buru-buru lari ke kosan Karena memang deket sekali kan Dia langsung buru-buru lari ke kosan Dia ke kamar mandi Ketika Bagas mau kencing Anehnya Ini gak jadi belet kencing Gak jadi ke belet kencing Bagas ini Bagas bingung disini Kok aneh sih Kenapa aku setelah sampai sini Gak ke belet kencing Bagas akhirnya memutuskan Untuk ikut ngaji lagi Ini aneh banget Orang ke belet kencing Rata-rata Ini kan buru-buru kan ya Ini pasti Paling gak ini keluar banyak Itu kan airnya kan Ini gak Buang air ini Sama sekali gak keluar Nah setelah itu Setelah selesai Bagas ini pulang Bagas ini bingung Karena Bagas tau Kalau publiknya ini ludes Aku harus gimana Aku harus gimana Saat Bagas ini Aku harus gimana Tiba-tiba Bagas teringat Teringat apa Almarhum Pak Eko Ini ngomong Kamu sebenernya Ini kamu harus pulang Harus ada yang diselamatkan Belum tepat Kalau kamu ini Pergi ke kota dan bekerja Bagas ingat Kata-kata Pak Eko Aku harus gimana ya Aku harus gimana ya Akhirnya Bagas memutuskan Untuk tidur Bagas memutuskan Untuk tidur Tiba-tiba Ya kan Saat Bagas tidur Ini Bagas mendengar Dengan jelas Suara Pak Eko Dengan jelas Mendengar suara Pak Eko Di bagian telinga kiri Bagas Pulang Pulanglah Ada tugas Yang harus kamu Selesaikan terlebih dahulu Selamatkan Selamatkan Boom Bagas ini kaget Saat Bagas terbang Boom Bagas kagetnya Bagas masih ada Di pengajian itu Aneh gak Ini ternyata Bagas ini Masih ada di dalam Pengajian itu Dan pengajian ini Belum selesai Bagas bingung Perasaan tadi aku Udah pulang Lari Kebelet kencing Pulang lagi Balik lagi Terus ikut pengajian Ya kan Ikut pengajian Pengajian selesai Bagas pulang Ternyata Ini justru pengajian ini Baru awal mau dimulai Boom Bagas bingung Nah hingga pada akhirnya Ya kan Bagas ini ngaji Ini akhirnya dia fokus kan Dia fokus 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 Ngaji Ngaji Ini mendoakan Setelah selesai pengajian Bagas ini pulang Bagas pulang Bagas langsung Ngambil tas Buka tas Langsung masukin Baju-baju Baju-baju semua Ditutup lagi Bagas yakin Kalau Bagas masih ada tugas Dan Bagas gak ngerti tugas apa Bagas pulang Bagas ngomong sama Yang punya kontrakan Bahwa Bagas Tidak melanjutkan Untungnya Yang punya kontrakan ini tau Kalau Fabriknya yang Bagas kerja Ini kan Gak mungkin jalan lagi Mungkin ketika jalan lagi Ini pun lama Jadi uang kontrakan Sebagian ini dibalikan ke Bagas Bagas buru-buru pulang Langsung ke terminal Dia menuju ke kampungnya Nah setelah Bagas di kampung Bagas ini gelisah Aku Ini udah di kampung Aku harus nyari uang Dimana lagi Aku harus kerja kemana lagi Nanti kalau aku sampai rumah Ketemu Bapak Terus Bapak nanyain Ini gimana ya Masa iya aku nyerah Bagas bingung Ah udahlah Aku mending menceritakan Apa sebenarnya yang terjadi Bagas pulang Karena Bagas tau Bapaknya ini Kayak disiplin juga gitu kan Bagas ketemu lah Sama Bapaknya Assalamualaikum Subuh-subuh Bagas dibukain pintu Sama Bapaknya Yaitu Pak Yanto ya kan Bapaknya Bagas Lih lah kok pulang kamu Iya Pak Ada ujian Pak Ujian apa Lih Ada apa Lih Duduk Lih Kok tiba-tiba kamu Baru Berapa hari Di Jakarta Kok seperti ini lah Ada apa Iya Pak Pabrik Bagas kebakaran Pak Dan Untuk kedepannya lagi Bagas gak ngerti Pak Jalannya lagi kapan Dipanggilnya lagi kapan Bagas kurang tau Dan Bagas sepertinya Memang harus pulang dulu Pak Yaudahlah Kalau gitu Nanti nunggu kabar selanjutnya Lih Mudah-mudahan nanti kamu ada Panggilnya lagi ya Lih Iya Pak Nah Bagas ini di rumah gelisar Aku udah sampai rumah Terus hal apa yang aku harus Tangani Pesan dari Pak Eko itu Singkat cerita Satu minggu sudah Bagas ini di rumah Bagas ini masih gelisar Tak unjung ada kabar Harus gimana-gimana-gimana Tak ada petunjuk Bagas ini harus melakukan apa Belum tau Iya kan Hingga pada akhirnya Bagas yang putut di rumah Dia gak keluar-keluar rumah Selama satu minggu Bagas memutuskan untuk Jalan-jalan keluar rumah Aku mending jalan-jalan keluar rumah Siapa tau Ada petunjuk Sebenernya aku ini disuruh apa Karena Setiap Bagas tidur Selama di rumah Ini bener-bener kayak Tubuhnya ini menyeru Untuk mencari tau Sebenernya Bagas ini harus ngapain Tubuhnya ini gak mau Untuk hanya diam Dan Tidak berbuat apa-apa Hingga pada akhirnya Bagas ini keliling kampung Sore-sore Bagas keliling kampung Terus Bagas jalan-jalan Ketemu sama temen-temennya Iya kan Dan Setelah itu Bagas memutuskan Untuk nonton bola di lapangan Malah Saking bingungnya Dan Anehnya Yang namanya nonton Pertandingan bola Iya kan Walaupun Ini Pertandingan bola kampung Gitu kan Ini harusnya kan Euforianya Bagas ini seneng Justru Bagas nonton bola ini Malah gelisah Gelisah dengan Ini aku harus ngapain sih Akhirnya Bagas memutuskan Untuk pulang Dan pada saat Bagas pulang Bagas berpapasan Tepat di jembatan Jadi disitu Jembatan itu Dulu sering buat Main anak-anak Kalau pas mandi-mandian Lompat dari jembatan Bagas ini Pas di jembatan Dia sempat berhenti Melihat Jembatan itu Dan pada saat Di jembatan itu juga Ini Bagas berpapasan Dengan teman Kecilnya Dengan sahabat kecilnya Yaitu Ilham Gas Eh Ilham Hei Gimana kabar kamu Ngobrol lah mereka Di jembatan itu Duduk-duduk dulu disitu Baik ham Kemarin aku udah kerja Di Jakarta Tapi Pabrikku Ini ham Kebakaran Ya aku sebagai karyan Aku juga gak ngerti Kedepannya gimana Belum ada panggilan lagi Ya akhirnya Aku mending pulang ham Oh gitu Lah Kalau kamu gimana ham Aku lagi kuliah aja sih Ya Gimana lagi Aku mau ngapain lagi Yang penting Aku pokoknya Sekarang pengen ngejar cita-cita Aku lulus kuliah Dan aku mau cari kerja Wah bagus dong Kamu punya kesempatan itu Ini ya Aku kangen ya Suasana kita ini Pas lagi ngumpul bareng Kata Bagas Nah Yaudah Ayo kita ke rumah aku Ayo Mampir ke rumah aku Nah akhirnya Ilham ini mengajak Bagas Ketempatnya Ilham Nah Pada saat Sesampainya di rumah Ilham Bagas kaget Kagetnya kenapa Rumah Ilham ini Bener-bener mewah Bagas langsung ngomong sama Ilham Lah rumah kamu sekarang beda Ini udah keren banget Kata Bagas Iyalah Ini Biasa Bapak ibu Nah hingga pada akhirnya Mereka pun masuk Setelah masuk Bagas pun tercengang Rumah Ilham Bener-bener mewah Wah Nyaman ini Ham kamu Tinggal disini Rumah besar kayak gini Dulu rumah kamu kan Ya maaf ya Ham ya Dulu rumah kamu kan kecil Ham Sekarang bisa kayak gini Ham Iya Jadi Itu kan seberang Dulunya kan kebun Ini akhirnya dibeli Terus Akhirnya dilebarin Kata si Ilham Yaudah Kita sholat dulu yuk Akhirnya mereka ini sholat Karena udah makhrib nih Nah Setelah mereka sholat Ilham bilang Mau minum apa Bagas pun bilang Terserah Air putih juga gak apa-apa Yaudah aku bikinin dulu ya Kita bikin teh manis aja Saya cerita terlebih dahulu nih Mereka ini Sempat terpisah Ketika mereka ini SMP Dikarenakan memang SMPnya ini beda SMP beda SMA pun beda Mereka ini satu kampung Tapi Ya kan Tapi ini agak jauhan Tempatnya ini agak jauhan Dan Ilham sendiri Setelah SMA Ini jarang yang namanya Lewat depan rumahnya Ilham Makanya gak pernah tau Pada saat itu memang Bagas ini Kayak Ada sesuatu yang aneh Kok bisa seperti ini ya Rumahnya dulu kecil banget Masih kagum kan Nah Ilham pun Akhirnya Pergi ke belakang Membuat minuman Nah pada saat Ilham ini Membuatkan minuman Bagas ini Dia ini keliling Dia berdiri Bangkit dari kursi Dia liat-liat Seisi rumah itu Ini rumah bagus banget ini Besar Perasaan aku Lewat rumah sini gak ya Apa aku yang lupa Kalau ada rumah seperti ini Mewah Dan aku baru liat Sudahlah Rumah Ilham bagus sekali Nah pada saat itu Bagas ini keliling Karena nunggu temennya ini Bikin minum Bagas ini keliling rumahnya Ini rumah sebesar ini Kok gak ada orang ya Apa ibu bapak Ilham ini Gak di rumah ya Nah pada saat itu Bagas melihat Ada di pojokan Di bagian pojok rumah Ini ada sebuah guci yang besar Dan bagas ini Tertarik untuk mendekat Ke guci tersebut Dan guci ini terletak Samping tangga Menuju ke lantai dua Nah bagas ini kayak Tertarik untuk mendekat Kepada Si guci itu tadi Ini guci kok aneh ya Hitam kelam Tapi kok Aku tertarik untuk mendekat Bagas pun pelan-pelan mendekat Dan setelah bagas ini mendekat Kurang lebih Ini jaraknya Hanya setengah meter Bagas pun menyentuh guci itu Ih Guci Ini bagus sekali Bagas pun melihat Wajah bagas Di bayangan guci itu tadi Sangking mengkilatnya Ini guci mengkilat bersih Warnanya tapi hitam Bagus juga ini guci Kok aneh ya Aku lihat guci ini Bagas ini sedang Mencermati bayangan bagas Sedang lihat bentuk guci Tiba-tiba Bagas dikagetkan Boom Bagas ini lihat Di bayangan Tepat yang ada di guci itu Bagas melihat Di belakang bagas Ini ada seorang perempuan Dengan berambut putih Dengan Ini matanya Ini seluruh matanya Ini gak ada hitamnya Jadi putih semua Dan mukanya ini pucat Bagas kaget kan Ini siapa yang di belakangku Bagas langsung nengok ke belakang Ketika bagas nengok ke belakang Ini gak ada siapa-siapa Ini siapa yang ada di belakang tadi Bagas ini dengan jelas melihat Ih ngeri banget bagas bingungan Pada saat itu Bagas yang sedang kebingungan Tiba-tiba bagas ini Ini dipanggil sama Ilham Gas Kamu ngapain Sini lah Iyam Akhirnya bagas pun duduk di ruang tamu Duduk di tempat tadi Nah Ilham Melihat gelagatnya bagas Ini Ilham pun tanya Gas Kamu baik-baik saja Iyam Baik kok Enggak gas Ada yang kamu sembunyikan Enggak Biasa ini Kayaknya mata ngantuk aja sih Kayaknya perlu kopi aja sih Loh ini aku bikinin es Udah lah minum dulu ini es Oh iya Bagas pun minum Minum es tersebut Nah Ilham kembali bertanya Gas Kamu baik-baik saja Kita udah lama gak ketemu loh Kita pisah SMP SMA kita juga gak bareng lagi Kamu jarang main kesini Ini kamu kenapa Ada apa Gak apa-apa Aku cuci muka aja dulu ya Ngantuk nih kayaknya Yaudah kamu cuci muka aja dulu Ini kamar mandinya lurus Ya kan nanti belok kanan Iyam Aku kamar mandi dulu Bagas ini bener-bener ketakutan Entah ini ada apa Dengan melihat tadi Ada perempuan yang ada di belakangnya Dibayangkan yang ada di guci itu Pantulan ya kan Pantulan Pantulan Wanita tersebut Ada di guci itu Nah Bagas akhirnya menuju kamar mandi Sesuai arahan dari Ilham Dan pada saat Bagas belok Bagas kaget Kagetnya kenapa? Ini ada perempuan tadi Pakainya ini serba putih panjang Dengan rambut yang penuh uban Dan mata ini Bener-bener tidak ada hitamnya Ini putih semua dengan muka pucat Dan bajunya Kainnya ini panjang Dan perempuan tersebut Ini senyum dengan Bagas Dan setelah senyum Perempuan itu seolah Ini mengajak Bagas Untuk ayo masuk ke kamar mandi Perempuan ini Masuk duluan Bagas Yang melihat Perempuan tadi Ini Bagas akhirnya Tidak jadi ke kamar mandi Mengurungkan niatnya Tidak ke kamar mandi Dan dia balik lagi ke ruang tamu Dan balik ke ruang tamu ini Lari Kam Mending kita cari mie ayam aja Ayo kemana lah Aku pengen mie ayam nih Kamu kenapa sih Ya pengen mie ayam aja sih Yaudah Yaudah Ayo Aku juga ngerti kok Apa yang mau kamu obrolkan Aku ngerti Yaudah Yaudah Ayo Akhirnya Mereka pun pergi Menuju ke sebuah warung mie ayam Warung mie ayam tersebut Ini memang Pada saat itu Ini yang makan Yang datang ke situ Hanya Bagas dan Ilham Belum ada orang lain Nah pada saat itu Ilham pun tanya Gas Sebenernya apa yang kamu lihat tadi Ada apa Ada apa di rumahku Ada apa Apa yang kamu lihat Aku ngerti kok Aku ngerti Aku Wah bener Ini kata si Ilham Bagas pun akhirnya Memikirkan nih Apa Apa ini Jawaban Dari Pak Eko Almarhum Pak Eko Yang dia bilang Kamu pulang dulu Ada misi yang harus Kamu selamatkan dulu Akhirnya Bagas memberanikan diri Karena memang pada saat itu Kan Bagas ini lagi nyari tau Ini aku harus ngapain Dan aku ini harus gimana Gitu kan Akhirnya Bagas pun bercerita Saat itu Bagas lihat kiri kanan Memang gak ada orang Selain si penjual mie ayam Bagas cerita ilham Ham Tadi aku melihat Ada perempuan Dengan pakaian serba putih Panjang Dan Ini rambutnya beruban Diurai Matanya ini gak ada hitamnya Ini putih Polos Dan mukanya ini pucat Ilham dengan santainya Ilham hanya mendengarkan Dan setelah Bagas cerita selesai Ilham menjawab Aku tau Gak cuma kamu yang dilihatin Banyak teman-temanku Yang mampir ke rumahku Ini sering melihat hal itu Dan kamu tau Itu apa Makhluk apa itu Itu adalah Makhluk peliharaan Ayah ibuku Selama dia masih hidup Hah Terus Bapak ibu kamu sekarang Sudah lama meninggal Gas Bapak ibuku ini Dia ini lelakon pesugian Dan itulah Makhluk yang tertinggal di rumahku Kamu bingung gak Dengan rumahku yang mewah segala macam Nam Bapak kamu lelakon pesugian Aku juga gak ngerti Yang jelas Makhluk itu selama aku tidur Selalu menghantuiku Dan kamu tau Sebenarnya Aku ini tidak kuliah sama sekali Aku tidak kuliah Aku ini hidup di rumah Dengan bener-bener dihantui terus-menerus Aku tidak berani keluar Bingung aku mau cerita ke siapa Tapi anehnya Berangkas bapakku Berangkas almarhumayaku Ini uang gak pernah habis Dan ketika makhluk itu datang Makhluk itu Masuk kamarku saat aku tidur Dan selalu membisikkan Tanggal Jam berapa Hari apa Aku meninggal Selalu membisikkan hal seperti itu Dan hari jatuh aku meninggal Ini tidak akan lama lagi Ini yang membuat aku Gak ngerti harus gimana lagi Bagas langsung kaget Mendengar keterangan dari ilam Ya ampun Serius kamu Iya Bertahun-tahun Aku dimimpikan Makhluk itu Didatangi Makhluk itu Diseret Makhluk itu Dan seolah-olah aku gak boleh kemana-mana Memang aku kayak Dikunci disitu Ketika aku meninggalkan rumah Kayak seolah-olah aku disuruh pulang lagi Walaupun rumahku kaya Walaupun semuanya ada di rumahku Tapi aku tidak mendapatkan ketenangan Gak ada rasa damai disitu Aku hidup sendirian Terus kalau kamu makan atau apa Anehnya Meja makan gak pernah gak ada makanan Itu yang aku bingung gas Bener-bener aku bingung Aku bingung Baru kali ini Aku cerita ke kamu Baru kali ini Aku cerita ke kamu Karena apa Aku tahu Kamu itu Dari dulu Ya kan Ini Banyak saudara-saudara kamu Ini yang bilang Kalau kamu ini Tahu Akan hal-hal seperti itu Kamu tahu Kamu peka terhadap hal-hal seperti itu Nah singkat cerita Akhirnya setelah mereka ini makan Mie ayam disitu Akhirnya Bagas ini kayak berniat untuk Aku harus nolong ilham Aku harus nolong ilham Yaudah Sekarang gini aja gas Ini kita Mending pulang ke rumahku dulu Aku mandi dulu segala macem ya kan Aku mandi Aku belum mandi Aku mandi Ganti baju segala macem Aku pamit sama orangtuaku Kamu ikut aku Ilham akhirnya nurut Ikut ke rumah Bagas Kebetulan pada saat itu Pak Anton memang lagi keluar rumah Pintu gak dikunci Bagas ini langsung masuk ke kamar mandi Mandi ganti pakaian Setelah pakaian Setelah ganti pakaian Bagas pun bilang ilham Ham Ayo Ayo Kita cari Kita cari solusi Dari masalah kamu Akhirnya Mereka ini pergi Entah kemana Hingga pada akhirnya Bagas ini ngajak ilham Ham ikut aku Mereka ini pergi Pada saat itu ternyata Bagas ini menuju Ke rumah temannya Bagas Kita sebut aja Namanya Roni Nah Bapaknya Roni Ini terkenal Ini sering Bantu-bantu warga Bantu-bantu warga Ketika ada warga ini Kesurupan Atau apa Nah Roni ini teman SMA-nya Bagas Ketemulah sama Roni Ron bapakmu ada gak Ada apa guys Ada masalah nih Aku mau ngobrol sama bapakmu Oh ada Yaudah Nanti aku panggilin dulu Kamu tunggu disini Akhirnya Roni panggilin bapaknya Kita sebut saja namanya Pak Ardi Bapaknya Roni ini Eh nak Ada apa ya nak Gini pak Saya mau cerita Pak Diceritain lah semua Kejadian yang dialami oleh Ilham Bahwa Ilham akan ditumbalkan Bahwa Ilham adalah target selanjutnya Karena setelah bapak ibunya Ilham meninggal Ini bakalan tumbal selanjutnya Ini adalah Ilham sendiri Ilham menceritakan tentang Ilham ini dihantui terus-menerus Mengenai tanggal hari jam Dimana Ilham meninggal semua lengkap Hingga pada akhirnya Pak Ardi pun bilang Bener Bener Apa yang sedang kamu rasakan bener Saat itu bagas ketakutan Ternyata bener Apa yang diceritakan Ilham Ini dibenarkan sama Pak Ardi Kamu sedang terancam Ya gimana gak takut coba Kita udah dipastikan jam sekian-sekian-sekian meninggal hari ini Gimana kita gak takut coba Nah Ilham ini bener-bener yang Diantara Aku udah pasrah Bingung harus gimana Disini Bagas pun bilang Pak Saya juga sebenernya ada cerita Pak Saya ini kerja di Jakarta Ini baru berapa hari kerja di Jakarta Saya ketemu dengan orang Ini namanya Pak Eko Pak Tiba-tiba dia mengingatkan Kalau saya ini memang harus pulang Dan menyelamatkan teman saya Nah tak lama kemudian Pak Eko ini meninggal Pak Terbakar habis dengan Pabrik yang saya kerja dengan Pak Eko Dan saya ini didatengin Pak Eko Pak Saya harus pulang dan harus menyelesaikan misi ini Setelah saya cari-cari Dan inilah Pak Mungkin inilah yang harus saya tolong Dan saya Pak Minta tolong kesampaian Pak Tolong Pak bantu kami Pak Bantu teman saya Pak Tolong gimana caranya Pak Agar dia ini lolos Dari tumbal kesukian Pak Tolong Pak Nah saat itu Pak Ardip pun bilang Yaudah Kalau gitu Saya kasih tau alamat Kamu datang ke situ Ya kurang lebih satu jam Ada sebuah tempat Dimana Itu orang Yang akan menunjukkan Gimana arahnya Selanjutnya kalian harus bagaimana Beliau guruku Ya Ini alamatnya Dituliskan sama Pak Ardi Nah singkat cerita Akhirnya mereka menuju ke lokasi itu Ternyata lokasi tersebut Ini masuk ke kampung-kampung Masuk ke kampung-kampung Lewat persawan Masuk ke kampung lagi Ini udah deket dengan hutan Bum Setelah tanya-tanya-tanya Ternyata Rumah itu hanya ada satu penghuni Dan orangnya ini udah tua Usianya kurang lebih 70 tahun Ya kan Kita sebut saja namanya Mbah Warno Nah setelah disitu Bagas pun menutup pintu Assalamualaikum Blonwon Assalamualaikum Blonwon Dibukain Sama Mbah Warno Eh ada apa ya Masuk Mbah Warno kan Mbah Iya Ada apa kalian Saya disuruh Pak Ardi kesini Mbah Oh Ardi Muridku Onopo Kalian mau ada apa Ini Mbah Ilham Saat Bagas ini menunjukkan temannya Ini Mbah Ilham Teman saya Baru ngomong seperti itu Loh leh Koyar mati leh Tiba-tiba Mbah tadi Mbah Warno tadi Bilang Loh Kamu mau mati Jadi Mbah Warno pun tahu Melihat raut wajahnya Ilham Kamu mau mati leh Kamu mau meninggal Mbah Warno sudah merasakan hal itu Sebelum Ilham ini cerita Bagas juga kaget Bagas juga belum menjelaskan Akhirnya Bagas pun ngomong Iya Mbah Ini teman saya ada masalah Mbah Iya Melas teman Kasihan Aku kasihan sama kamu Mbah Warno bilang seperti itu Akhirnya Bagas bilang Terus kita harus gimana Mbah Tolong Mbah Berapapun nanti Saya usahakan Mbah Tolong Mbah Tolong Si entah ini Rawangi Aku lihat dulu Nah pada saat itu Mbah Warno ini kayak Ngecek nih Di rumahnya Ilham ini gimana Ya kan Dengan mata batinnya Dengan membaca ritual mantra segala macem Setelah itu tadi ya kan selesai Ini Mbah Warno bilang Iki mahluknya luar biasa Iki mahluknya kuat Sangat kuat Energi itu sangat kuat Dan mahluk itu memang mengancam kamu Satu-satunya jalan Kita harus pergi ke suatu tempat Besok pagi kalian datang lagi kesini Bawa mobil Kita ke tempat Dimana Kita bisa menghentikan Perjanjian pesugian itu Agar tumbal itu Tidak jatuh di kamu Nah singkat cerita Akhirnya mereka pun ketakutan Mereka ketakutan Dan bilang ke Mbah Warno Mbah Kapan kita bisa kesini lagi Besok pagi Sore kalian sudah sampai sini Aku tunggu Dari pagi nanti Aku akan siapkan semua sesatiannya Setelah asar kalian kesini Nah hingga pada akhirnya Mereka ini buru-buru pulang Singkat cerita Mereka ini Karena memang Si Ilham ini punya mobil Akhirnya Mereka datang lagi Pas sore hari Mereka ini sampai Di tempat Mbah Warno Ilham pun memberikan uang Kem Mbah Warno Dan Mbah Warno bilang Ayo kita berangkat Berangkatlah Mbah Warno pun menonton jalan Terus jalan Terus jalan Jauh sekali Dan ternyata Jalan itu memasuki Ini hutan Dan ini jalanannya ini Udah rusak parah Dipaksakan dengan mobil itu Bener-bener jalanan itu Ya kan Ini semakin sore Semakin sore Semakin gelap Terus 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 Masih bisa jalan Terus Lurus Terus Wah ini Bener-bener jalanannya Bener-bener penuh bebatuan Gak ada rumah lagi disitu Disitu hanya Pohon-pohon jati Pada saat itu Sampelah Ini tepat Maghrib Maghrib Tepat disitulah Mbah Warno bilang Cukup berhenti disini Berhenti disini Kalian tunggu di mobil Biar aku Masuk ke dalam hutan Mbah Terus kami Udah Tunggu sampai jam Sebelas malam Kurangerti Padahal masih Maghrib nih Suruh nunggu Sampai jam Sebelas malam Mbah Warno ini Masuk ke dalam hutan Mereka ini gelisah Mbah Warno Kenapa gak dateng-dateng Kenapa dateng-dateng Mbah Warno ini kemana nih Mbah Warno ini kemana nih Bagas ini panik Tapi Ilham ini gak panik Justru Ilham ngomong ke Bagas Cukup gas Apapun yang Kamu sudah lakukan Itu sudah terbaik Buat aku Terima kasih kamu sudah menjadi sahabatku Aku gak ngerti Ternyata Ketika kita pisah Sudah lama sekali Ternyata kamu masih Mau Membantu aku Gak gitu Gak gitu ha Aku juga gak pengen Kenapa-napa Dengan kamu Sudahlah Aku tahu Ini semua Salah keluarga ku Dan keluarga ku mungkin Menginginkan Kekayaan yang Entah Entah seperti apa Dengan mengorbankan Seluruh anggota keluarga Aku gak ngerti Maafkan aku Ilham kayak udah pasrah Kayak udah tahu Nah pada saat itu yang namanya Ketakutan di dalam hutan Di dalam hutan Terus Si Ilham ini tahu Kapan dia meninggalnya Segala macem Bagas pun ikut panik Rasa lapar pun gak ada Bagas keluar Kencing Muter Muterin mobil Dia masuk lagi Segala macem Nunggu Mbak Warno Gak dateng-dateng Mereka kebingungan Mereka bener-bener Yang Ini harus gimana lagi Khususnya Bagas Gitu kan ya Hingga pada akhirnya Tiba lah Kurang lebih jam 11 Sesuai dengan apa Yang sudah Dijanjikan Oleh Mbak Warno Dan ternyata benar Mbak Warno ini Datang dengan Orangnya kan udah tua Ini udah sepuh Dia ini jalan Ini jalan cepat Tapi terpingkal-pingkal Jalannya ini Woi Buka ke pintu Nde Lawangnya buka Pintu belakang buka Akhirnya Mbak Warno Dibukain pintu Masuk lah Lewat pintu belakang Mereka ini sempat Lihat Mbak Warno Mbak Warno ini Membawa bungkusan Dari sarung Entah itu Dalamnya isinya apa Ya kan Ini dibawas Mbak Warno Mbak Warno menutup pintu Mbak Warno ini Mengatakan Lanjut terus Gas Ayo Ayo Pergi dari sini Pergi dari sini Mbak Warno Menyeru mereka Untuk pergi dari situ Ilham langsung Ancap gas Dan Mbak Warno ini Mengatakan Kalian Jangan pernah Menoleh ke belakang Kalian jangan pernah Menoleh ke belakang Mbak Warno yang ada Duduk di kursi belakang Ini mengatakan Seperti itu Kalian jangan menoleh ke belakang Kau Ilham Jangan sekali-kali Kamu menengok ke belakang Jangan lihat ke sepion Lihat Lihat ke depan Terus lurus Terus lurus Akhirnya mereka ini Memang bener-bener Kebingungan Ini noncap gas Panik semua Yang ada di dalam Terus Terus Nekin selamat Terus Jangan lihat ke belakang Bagas bingung Bener-bener Bagas hanya lihat ke depan Nah saat Ilham panik Mbak Warno ini Terus membaca mantra Di dalam mobil Mbak Warno ini Membaca mantra Dan ini Kaca mobil ini Dibuka sama Mbak Warno Dan Mbak Warno ini Meraup Ternyata Di situ ini Ini Mbak Warno Meraup Sebuah kayak tanah Bagas ini Sempat melihat Ih apa itu Diraup sebuah tanah Ini dilempar ke luar Bag Bag Dilempar terus keluar Terus Tancap terus Terus gasit Tancap terus Ini Ilham terus ngegas Dan pada saat Ilham terus ngegas Tiba-tiba Ban mobil belakang ini Terangkat Tak Boom Ban mobil Roda belakang ini Berputar Nger Boom Dan mobil ini Berhenti terangkat Mereka ini Hampir tumpah loh Ini mobil ini Bener-bener Berhenti Dan roda Bagian belakang ini Terangkat Kurang lebih Ini terangkat Hampir 1 meter Seperti kayak ada yang ngangkat Kayak ada Makhluk besar Tinggi Mengangkat Mengangkat Mobil itu Boom Ini gimana Mbak Ini gimana Sepontan refleks Otomatis Sebagai driver Ilham ini Pasti melihat Kespion Apa sebenarnya Yang terjadi di belakang Karena Saking paniknya Ilham yang sudah Dibilangin Jangan melihat Ke arah belakang Ilham melihat Kespion Dan ternyata Di belakang Yang mengangkat Mobil mereka adalah Ini Makhluk tinggi Besar Ini Ilham Hanya melihat Bagian Tangan Ini pun Hanya tangan Kanan Dan Ilham melihat Bagian Betis Jadi Ilham gak Lihat Muka dia Yang jelas Ilham Ini melihat Bagian tangan Anehnya Jarinya itu Seperti banyak Lebih dari 5 Ini ngangkat Ini ngangkat Bagian belakang Ilham melihat Tangan itu Aneh Dan tangan itu Ini bener-bener Penuh akar Ini menyerupai Kayak pohon Tangannya ini Kayak menyerupai Pohon Dia ini Ngangkat Di bagian Ban belakang Nah pada saat itu Mbak Warno ini Langsung menumpahkan Tanah Menumpahkan Tanah Lewat tendela Setelah ditumpahkan Mobil itu Kembali Jalan Tapi anehnya Ini mungkin Kurang lebih Baru 10 meter Mobil jalan Tiba-tiba Ilham Mengerem Dedak Tiba-tiba Ilham tertawa Bagas ini bilang Tancap terus Tancap Mbak Warno juga bilang Le Koe Koe yang diloburi Le Kamu lihat ke belakang Tadi Le Kamu lihat ke belakang Tadi Na Ya ini refleks Dimana saat Saat itu kan Ilhamin jadi driver Melihat ke arah belakang Apa sih yang terjadi Otomatis dengan Refleks ini lihat Dan tiba-tiba Ilham hanya tertawa Saat itu juga Ini tiba-tiba Bagas ya kan Ini Bagas Langsung ngambil Alik driver Bagas ini keluar Muter langsung Nyingkirin si Nyingkirin si Ilham Geser Ilham udah geser Tapi tetap tertawa Akhirnya Ini pengmudi Diambil alih Oleh Bagas Mobil Akhir kembali Jalan Das Waktu Bagas Muter pun Nggak berani Yang namanya Bagas Lihat ke belakang Mobil jalan kembali Das Nggak lama kemudian Akhirnya ketemulah Jalan Raya Mbak Warno pun bilang Langsung ke arah rumahku Langsung ke arah rumahku Akhirnya ke rumahnya Mbak Warno Setelah sesampainya Di rumahnya Mbak Warno Ini Ilham Ini Nggak berhenti tertawa Terus menerus Seperti itu Mbak ini gimana Ciloko ini Ciloko ini Aku mawis ngomong Jangan pernah lihat ke belakang Dan pada saat itu Akhirnya Ilham diangkat Dimasukkan ke rumahnya Mbak Warno Dengan kondisi yang seperti itu Mbak Warno terus membaca mantra Ya kan Jadi alat-alat ritualnya ini Dikeluarkan Kemenyan ini dibakar Sama Mbak Warno Mbak Warno ini membaca mantra-mantra Dan pada saat itu Ilham ini terdiam Anehnya Muka Ilham ini Membiru Dan matanya ini Pandangannya sudah kosong Dia hanya terdiam Mata terbelalak Ini benar-benar parah Dan badannya ini Sudah mulai dingin dan kaku Bagas disini Langsung nangis Bangunam Bangunam Tolong Bangunam Mbak Warno terus membaca mantra Merapal mantra-mantra Dan setelah itu Mbak Warno ini Membakar Kemenyan yang benar-benar Menyengat sekali Baunya Boom Setelah itu Mbak Warno bilang Le Le Saat itu Ilham ini Hanya menganggup Dan saat itu juga Mbak Warno bilang ke Bagas Ini Sudah Sudah saya usahakan Agar Temanmu ini selamat Tapi ini Perjanjian pesukihan ini Sebenarnya Tak hanya Ibu dan Bapaknya Ibu dan Bapaknya Ilham Bagas bingung Maksudnya Mbak Ada orang lagi Justru ini Orang utamanya Yang membuat Seluruh keluarganya Ilham Bakalan habis Terus siapa Mbak semua ini Mbak? Karena Ilham cerita ke saya Kalau Ibu Bapaknya lah Yang melakukan pesukihan Benar Ibu Bapaknya melakukan pesukihan Tapi ini ada dalamnya Karena dia ini serakah Dan menginginkan kesaktian Le Terus siapa Mbak? Ini kamu mending pulang Sekarang kamu pulang Besok pagi kamu kesini Mbak Warno bilang seperti itu Bagas pun melawan Gak mungkin Mbak saya meninggalkan Ilham Dengan kondisi seperti ini Pulang Kalau kamu mau selamat Berarti kalau saya disini Mbak Mati Bagas ketakutan Daripada disitu mati Bagas mending pulang Tapi disisi lain Di hati Bagas Masa iya aku bakalan ninggalin Temanku disitu Tapi Mbak Warno bilang Pulang Besok pagi kesini Akhirnya Mau gak mau Bagas menurutin Apa kata Mbak Warno Bagas pulang Tancap gas lah Bagas pulang Dengan pikiran yang kacau Carut marut Parah Harus gimana lagi Ini temen saya seperti ini Dan ternyata ada dalangnya Ini ada apa Sesampainya di rumah Bagas langsung ketok-ketok pintu Pokoknya Menunggu cepat-cepat besok Harus kesana lagi Karena permintaan dari Mbak Warno Besok pagi baru boleh kesana Ketok-ketok lah pintu Pak Assalamualaikum Pak Bagas Pak Pak Bukain pintu Pak Pak Bagas mendengar Dari dalam Bagas mendengar ada orang batuk Iyo Iyo Dibukain lah sama Pak Yanto Bapaknya Bagas Cekrek saat pintu terbuka Tiba-tiba Bagas kaget Kagetnya kenapa Pak Yanto buka pintu Ini dengan Udah berlumur darah mulutnya Dan Pak Yanto ini muntah Ini muntah darah Ke arah baju Bagas Ke badan Bagas Pak Bapak kenapa Pak Bapaknya ini langsung Jopra Bapaknya terjatuh Angkatlah sama Bagas Bapak kenapa Pak Bapak kenapa Pak Bapak ini kenapa Bapaknya ini sudah Gak bisa apa-apa Paniklah si Bagas ini Dimasukin ke mobil Diangkat Bagas langsung menuju Ke rumah sakit Setelah sampai ke rumah sakit Dan pada saat itu Itu rumah sakit kecil Saat dokter ini melihat Kondisinya Pak Yanto Bapaknya Bagas Ini tiba-tiba dokter Langsung ngasih rujukan Ke rumah sakit yang lebih besar Sedangkan Jarak ke rumah sakit Yang lebih besar lagi Ini memakan waktu 2-3 jam Bagas panik Bagas panik Nah Sampai setengah 6 pagi Bagas belum menemukan Ini gimana Caranya ini gimana Akhirnya Bagas ingat Ini udah pagi Udah Mending aku bawa bapakku Ke tempatnya Mbak Warno Bagas langsung Tancap gas ke rumahnya Mbak Warno Dan sesampainya Di tempat Mbak Warno Boom Mbak Warno bilang Iki Iki dalangi Boom Mbak Warno langsung Menunjuk Bapaknya Bagas Pak Yanto Ditunjuk sama Mbak Warno Inilah dalangnya Iki womi Pak Yanto ini Ditunjuk Tunjuk sama Mbak Warno Pak Yanto ini Sudah tidak ada tenaga Keluar darah Terus-menerus dari mulutnya Dan saat Pak Yanto ini Mungkin remang-remang Melihat Sudah tidak begitu jelas Dia melihat Ilham ada disitu Dengan kondisi yang seperti itu Anehnya Ini tiba-tiba Pak Yanto mengatakan Ngapuroni Bapak Maafkan Bapak Ilham Setelah itu Barulah Pak Yanto menghumbuskan Nampas terakhir Pak Yanto meninggal Disini Bagas kaget Jadi Semuanya dalangnya Bapak aku Mbak Iyo Iki womi Iki womi Iki Dia yang mengingat In Dia yang mengingat Pesukian juga Mereka ini Awalnya kerjasama Sama Bapaknya Ilham Tapi dia berbuat curang Dia membunuh Satu persatu Untuk dijadikan tumbal Dan terakhir Adalah Ilham Nah Bagas ini Sempat mempertanyakan Mbak Warno Mbak Ibu saya Ini sering jatuh sendiri Jalan kaki Jatuh sendiri Saat itu sebelum meninggal Mbak Ini ibu saya gimana Ibu mau Ditubali juga Sama Bapakmu Bagas kaget Jadi memang Bagas ini sempat melihat Ibunya ini Dulu sebelum Bagas ini Berangkat ke Jakarta Ibunya sering jalan kaki Tiba-tiba jatuh sendiri Jatuh sendiri Kayak kehilangan keseimbangan Dan ibunya Bagas ini Adanya meninggal Ini sebelum Bagas berangkat Jakarta Bagas ini melihat disitu Bapaknya meninggal Sudah kaku Di tempatnya Mbak Warno itu Nah singkat cerita Hingga pada akhirnya Mbak Warno mengatakan Ilham biar disini Ilham biar disini Biar sampai dia sembuh Akhirnya Hingga pada akhirnya Jenazah dari Pak Yanto ini Bawa pulang Dan akhirnya dimakamkan Bagas disini Ini gak percaya Kok Bapaknya bisa seperti ini Kok bisa melakukan hal seperti ini Hingga pada akhirnya Bagas memberanikan diri Masa iya Bapak ini seperti ini Dan pada saat itu Bagas ini memberanikan diri Setelah pemakaman selesai semuanya Bagas memberanikan diri Untuk masuk kamar Bapaknya Bagas membuka pintu kamar Bapaknya Bagas kaget Seluruh isi ruangan kamar Bapaknya Ini penuh dengan sesajen Bagas saat itu melihat lembaran kertas Disitu tertulis nama urutan dan tanggal Kematian-kematian mereka Ini nama tanggal lahir Segala macam Binnya siapa 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 Jamnya berapa Ini urutannya meninggalnya jelas Dan sesuai apa yang sudah dikatakan oleh Ilham Bapak ternyata seperti ini Ini penyembah Bener-bener Bapaknya ini nyembah yang gak jelas Makhluk-makhluk Yang bener-bener Ini malah menyesatkan jatuhnya Nah pada saat itu Semua barang-barang yang ada disitu Ini dibersihkan semua sama Bagas Dibuang dan dibakar Singkat cerita akhirnya Bagas kembali lagi Ketempat Mbah Warno Dan pada saat itu Bagas agak seneng Senengnya kenapa? Ilham temennya Yang kemarin ini membiru kaku segala macam Kini sudah mulai pulihan Bisa menggerakkan tangan Tapi belum bisa diajak ngomong Berjalannya waktu Ya kan berjalannya waktu Akhirnya Ini Ilham mulai pelan-pelan bisa ngomong Dan anehnya Disini Mbah Warno ini bener-bener Yang semakin kurus Mbah Warno sering muntah Disini Bagas bingung Ini kenapa Mbah Warno juga seperti ini Tapi Ilham menunjukkan Mulai membaik Pada akhirnya Ini setelah satu bulan kemudian Ilham ada di tempat Mbah Warno Akhirnya Ilham boleh dibawa pulang Kata Mbah Warno Jadi ini kayak Semacam kayak Potongan-potongan apa ya Potongan-potongan kayak Hampir kayak lidi Tapi dia kaku Ya kan Dia kayak ranting-ranting pohon Kecil-kecil Dan disitu juga ada bunga-bunga melati Yang sudah kering Mengering ya kan Ini disuruh untuk menyebarkan Keseluruh rumahnya Ilham Bagas nurut Dan setelah itu memang Bagas ini ngerawat Akhirnya pelan-pelan Ilham sudah bisa diajak bicara Dan setelah Ilham ini bisa diajak bicara Ilham pun menceritakan Selama Ilham ini Kayak orang koma kan Berarti kayak orang gak ngerti apa-apa Ilham pun menceritakan Nah kronologinya Ini bapaknya Ilham ini Memang bener-bener disitu Ilham dengan jelas melihat Ada sebuah perjanjian dengan Bapaknya Si Bagas Yaitu Pak Yanto Dan mendatangi sebuah Tempat Tempat keramat Dan disitulah Pak Yanto ini melakukan Sebuah kecurangan Agar Temannya Yaitu Bapaknya si Ilham Dan keluarganya Ilham ini Semuanya meninggal Agar Pak Yanto sendiri Ini yang mendapatkan ilmu beserta pesugian Dan semua itu gagal Harusnya Harusnya Ilham ini meninggal Tapi disini Ternyata Bagas sudah Menghentikan Perjanjian itu Untung saja Bagas ini tidak telak Jika saja telak Maka temannya ini meninggal Disinilah Pak Yanto yang justru meninggal Dalang dari semua ini Nah berjalannya waktu Terus menerus Terus menerus Ini hampir satu tahun Yang namanya Bagas ini Jagain Ilham Dan setelah itu Barulah Yang namanya Ilham Setelah bisa Duduk Bisa jalan Segala macem Ilham ini menyuruh Bagas Coba buka Meja makan Ada makanan gak Karena seperti biasa Seperti biasa Ini muncul makanan Sendirinya Dengan sendirinya Ternyata sudah mulai gak ada Udah gak ada lagi Jadi selama ini memang Si Bagas ini Nganterin makanan Bagas ini bener-bener Yang menyari uang Buat Ilham makan Dan mengajak Beberapa warga Disitu untuk menyaksikan Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Dan setelah Ilham ini Udah mulai bisa jalan Segala macem Berangkas dibuka Ini gak ada apa-apa Selain Disitu Hanya ada batu Dan batu ini Berwarna hitam Nah berjalannya waktu Bagas ini sering Mendatang Ilham Memberi semangat Segala macem Sama-sama kehilangan Ini mereka lagi ngobrol Di ruang tamu Ini tiba-tiba Saat mereka ini Ngobrol di ruang tamu Karena udah berjalannya waktu Tiba-tiba mereka Dikagetkan Dengan Pecahnya Guji Hitam Apa itu gas Gak tahu Bentar Udah-udah Kamu disini aja Biar aku yang ngecek Bagas akhirnya ngecek Ternyata Ini yang pecah adalah Guji Yang pernah Bagas ini lihat Yang belakangnya ini Ada hantunya Bagas bingung Ini gak ada kucing Gak ada nyenggol Gak ada angin Gak ada apa Guji seberat ini Masa ia bisa pecah Bagas bingung Ilham bilang Mungkin itu Mungkin itu bagian media Yang dikerjakan oleh Bapak dan ibu Untuk sebuah pesugian juga Sudahlah Pada saat itu Bagas pun akhirnya Membersihkan Serpian-serpian Pecahan Guji tadi Dan dibuang Nah setelah kejadian itu Tadi Ini anehnya Rumah ini Ini gak tau kenapa Tiba-tiba Banyak bangunan Yang cepet rusak Dengan sendirinya ini Banyak cepet rusaknya Tembok-tembok pada retak Dengan cepat Dengan sangat cepat sekali Rumahnya sih Ilham Nah berjalan waktu juga Akhirnya Disini Dari Warga Segala macem gitu kan ya Ini sering menjaga Ilham Dan Ilham pun minta maaf Keluarga segala macem Ilham pun mengakui Kalau bapak ibu saya Seperti ini Begitu juga Si Bagas Mengakui Kalau urutan ceritanya Seperti ini pak Nah kita mohon Untuk mas Ilham ini Biar sembuh Dan ini rumah Semakin rapuh Dan berjalan waktu Akhirnya Si Bagas ini Mendapatkan sebuah pekerjaan Setelah mendapatkan Sebuah pekerjaan Bagas sendiri Ini bilang ke Ilham Jual aja udah Jual Akhirnya Rumah itu dijual Dan anehnya ini Rumah ini Lakunya sangat murah sekali Dan pada akhirnya Ilham pun diajak Tinggal di tempat Bagas Sampai bener-bener Nyari kerja segala macem Hingga pada akhirnya Ilham sendiri punya rumah Itulah ceritanya Dan sudah tahu Penyebab segala macem ini Ternyata dalangnya Adalah Pak Yanto Bapak dari Bagas Nah disini Bener-bener ada Banyak pesan kan Disini ada Edukasi baik kan Disini Bahwa Pesugihan Apapun Bentuknya Ini tidak akan Ini membuat kalian ini Jaya terus-menerus Justru malah Ini akan mengancam kalian Kapanpun waktunya Ini akan menjadi Malah petaka kalian sendiri Jadi jangan sampai Kita tergiur Untuk melakukan Pesugihan Bener gak mas Salah kata Dalam saya bercerita Mohon dimaafkan Dan terima kasih Buat seluruh pengirim cerita Yang sudah ditayangkan Dan yang belum ditayangkan Mohon bersabar Tenang Ini banyak juga Ini libur berapa hari Cerita udah mulai nempuk lagi Jadi mohon bersabar Nanti akan kita Tayangkan Satu persatu Nah caranya gimana sih Biar Cerita kalian ini Mudah saya bacakan Mudah saya hafal Mudah dari tim Maha Pelin juga Caranya gampang sekali Kalian Ini lihat pelayar Ini kalian bisa kirim Per paragraf atau per kalimat Nah seperti ini Nah dengan seperti ini Kalian Ya kan Ini bisa menulis Ini siapa lagi nih Yang mau disamarin Terus konfliknya Apa lagi ditulis Ini per paragraf Atau per kalimat ya Oke Nah ini mas Yang mau diangkat Yang ini mas Di bagian ini Kayak gini gini Jelas disitu Oke Nah kirimnya kemana Kalian bisa kirim Ke instagram saya At Dodo Sinjuk Nah ini Atau kalian bisa kirim Ke nomor saya nih 085870433336 Tiga nya 4 kali Saya ulang ya Sekali lagi ya 085870433336 Tiga nya 4 kali Nah itu tadi Nomornya Dan jangan lupa Kalian ini dikasih nama Dan nama kota kalian Biar saya ini Kenal dan saya langsung save Karena kalau tidak Dikasih nama dan kota Ini akan ketumpuk nih Gitu Saya berdoa Mudah-mudahan Penikmat channel Rian Agus Widodo Ini selalu diberi kesehatan Selalu dilindungi Dijauhkan dari Marabaya Banyak rezeki melimpa Dan yang belum Dapet jodoh ini Segera didapatkan jodohnya Dan yang lagi Menempuh Ujian Kuliah Atau pekerjaan Apa segala macem Semoga lekas Disukseskan Gitu ya Oke Akhir kata Saya Rian Agus Widodo Dan semua seluruh tim Yang berjaya disini Yang malam ini Menemani saya ini Untuk menyampaikan ceritanya Yang sangat luar biasa ini Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka ada di antara kita BOOM Mereka ada ada di antara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri Mereka ada ada di antara kita Nyalakan lonceng notif Tinggalkan komen share Mereka ada ada di antara kita Mereka ada ada di antara kita Kita ada di antara mereka Mereka ada ada di antara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo BOOM Mereka ada ada di antara kita Mereka ada ada di antara kita BOOM Mereka ada ada di antara kita Mereka ada-ada di antara kita Mereka ada-ada di antara kita